Kata-kata bijak Lord George Byron Dia berjalan dalam kecantikan, bagai malam tak berawan dan penuh bintang, segala kebaikan dari gelap dan terang terpancar indah pada sosok dan sinar matanya, menyeruakan kasih sayang penuh kedamaian dalam kecerahan hari yang sungguh tak mampu terbantahkan. Dia sangat cantik, cinta membuatku bisa memandang langit dengan jelas di malam hari. Tertawalah selagi kita bisa karena tertawa adalah obat yang murah. Kepedihan mendalam membuat kepala kita tertunduk. Kepedihan itu datang ketika cinta hadir, tapi kita tidak punya harapan pada cinta itu. Semua orang yang berbahagia harus berbagi karena kebahagiaan terlahir kembar. Dalam hasrat cinta pertamanya, wanita mencintai kekasihnya. Selebihnya, yang dia cinta hanyalah cinta. Cinta kasih tak dapat dicari di dalam buku manapun, ia berwujud dengan penertian pada diri sendiri. Melambunglah bersama dan sah, biarkan kegembiraanmu lepas tak terbendung. Tiada tidur hingga pagi, saat kemudahan dan kesenangan bertemu, untuk mengejar waktu-waktu yang gemerlapan dengan langkah-langkah seolah terbang. Kami benci apa yang tidak ada yang tersisa untuk dibagikan. Bahkan kebahagiaan adalah kesedihan yang harus saya tanggung. Kecurigaan adalah baju besi yang berat, dan aku dengan bobotnya sendiri lebih dari sekadar melindungi. Sungguh manis mengetahui ada mata yang akan menandai kedatangan kita, dan terlihat lebih cerah ketika kita datang. Selalu tertawa selagi Anda bisa. Ini adalah obat yang murah. Di antara mereka, tetapi bukan dari mereka. Orang yang lemah saja bertobat. Semua tragedi berakhir dengan kematian, semua komedi diakhiri dengan pernikahan. Tetapi kata-kata adalah benda, dan setetis tinta, jatuh seperti embun, di atas pikiran, menghasilkan apa yang membuat ribuan, mungkin jutaan, berpikir. Tidak ada yang bisa mengacaukan orang bijak selain tawa dari orang bodoh. Masa tua yang baik setiap waktu, ketika sudah menua itu baik. Jika saya selalu bisa membaca, saya seharusnya tidak pernah merasakan keinginan untuk ditemani. Ketulusan mungkin rendah hati, tetapi dia tidak bisa menjadi Buddha. Mereka yang tidak pernah gagal mati karena tujuan besar. Namun sedikit keributan, sesekali adalah pemikusan sasi yang menyenangkan. Seperti revolusi, pertempuran, atau petualangan dengan deskripsi yang hidup. Saya akan mempublikasikan benar atau salah. Bodoh adalah temanku, biarkan satir menjadi laguku. Saya memiliki harapan besar bahwa kita akan saling mencintai sepanjang hidup kita sama seperti kita tidak pernah menikah sama sekali. Setiap kali saya bertemu dengan sesuatu yang menyenangkan di dunia ini, hal itu sangat mengejutkan saya dan sangat menyenangkan saya ketika hasrat saya tidak tertarik dengan satu atau lain cara sehingga saya terus bertanya-tanya selama seminggu yang akan datang. Apa itu ketenaran? Keuntungan diketahui oleh orang-orang yang Anda sendiri tidak tahu apa-apa dan untuk siapa Anda sedikit peduli. Apa kesengsaraan terburuk yang menunggu usia? Apa yang membuat kerutan lebih dalam dialis untuk melihat setiap orang yang dicintai dihapus dari halaman kehidupan dan sendirian di bumi seperti saya sekarang? Berharap mendapatkan surga dengan membuat bumi menjadi neraka. Betapa anehnya manusia dan sungguh wanita yang aneh. Cara terbaik adalah menghindari satu sama lain tanpa terlihat melakukannya atau jika kita berdesak-desakan setidaknya tidak menggigit. Faktanya adalah bahwa istri saya jika dia memiliki akal sehat akan memiliki kekuatan lebih atas saya daripada yang lain karena hati saya selalu bertenggar di tempat terdekat. Gelas kehidupan terpesona di dekat pinggirannya Hanya dengan belajar yang rajin untuk menghindari salah kutip Kebenaran selalu aneh lebih aneh daripada fiksi Kebodohan adalah temaku biarlah satir menjadilah buku Kesulitan adalah jalan pertama menuju kebenaran Keteguhan perubahan kecil dari cinta yang orang-orang lakukan dengan sangat kaku terima dalam koin palsu seperti itu dan pembayaran kembali dengan logam dasar Kita semua egois dan saya tidak lebih percaya diri daripada orang lain dengan motif yang baik Manusia karena masuk akal harus mabuk yang terbaik dalam hidup hanyalah mabuk Namun apakah kematian itu apakah itu mulia apakah itu matahari terbenam Pada usia 23 kehidupan terbaik berakhir dan kepedasannya berlipat ganda Pecinta mungkin dan memang umumnya musuh tetapi mereka tidak pernah bisa menjadi teman karena harus selalu ada bumbu kecemburuan dan sesuatu dari diri dalam semua spekulasi mereka Sangat jahat membuat saya membayar hutang saya Anda tidak tahu rasa sakit yang ditimbulkannya Sangat khawatir sehingga dia cukup mengkhawatirkan all gaggle blaze setengah pertnes dan setengah cemberu Saya sangat berubah menjadi apapun secara bergiliran dan tidak ada bertahan lama saya benar-benar campuran dari kebaikan dan kejahatan Saya selalu percaya bahwa semua hal bergantung pada nasib dan tidak ada apa-apa bagi diri kita sendiri bergantung pada